Upaya membangun kesadaran masyarakat Kota Pekalongan yang tertib arsip seminar kearsipan ini dilaksanakan dengan menghadirkan wawan SIP selaku narasumber, Direktur Kearsipan Daerah 2 dari Dinas Kearsipan Nasional dan Wali Kota Pekalongan Haji Muhammad Salim Mahfud Sarjana Ekonomi yang diwakili Dr. Andes Muadi selaku asisten sekda Kota Pekalongan. Seminar kearsipan ini diikuti oleh segenap pengurus kearsipan OPD Kota Pekalongan, Berguruan Tinggi, Instansi Negeri dan Swasta Sekota Pekalongan. Tujuhannya agar yang pertama masyarakat Kota Pekalongan meningkat kesadarannya tentang tertibar arsip karena menurut kami bahwa setiap masyarakat, siapapun kita, baik itu secara pribadi maupun sebagai lembaga, tentu mempunyai dokumen-dokumen, baik yang dokumen tentang dokumen pribadi maupun yang dokumen tentang kelembagaan. Pengelolaan tentang dokumen-dokumen itu memang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar suatu saat apabila kita, baik sebarang pribadi maupun sebarang lembaga yang akan memerlukan dokumen itu dapat ditemukan secara mudah karena dokumen-dokumen itu sebagai bukti otentik suatu kegiatan. Ditambahkan seminar dengan tema membangun kesadaran tertib arsip melalui pemahaman terhadap peran arsip dalam melindungi kepentingan negara, daerah, dan hak-hak perdataan masyarakat ini mendapat sambutan yang luar biasa oleh segenap peserta. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan juga menargetkan mulai tahun 2019 pihaknya akan memfasilitasi pengelolaan arsip masyarakat dengan arsip digital. Mifkaudin Harun, Batik TV melaporkan.